Hai, Tadja Chow Shangha. Good morning, kids. Dengan suara Lao Tzu, coba thumbs up-nya mana? Oke, thank you. Nah, today's assembly with me, Lao Tzu Sally. We are talking about Chinese New Year. Nah, di sini Lao Tzu akan memberitahukan makna dari beberapa makanan yang ada di tradisi Inlet. Lao Tzu self-screen. Oke. Nah, di sini Lao Tzu mengucapkan春节快乐. Chonjie,快乐 ini artinya adalah Spring Festival. Kalau di negara China sana, itu juga artinya Chinese New Year ya. Jadi, selain bisa... Selain bisa dibilang kuonien, itu juga boleh dibilangnya kuo chonjie. Nah, makanan yang pertama itu adalah Nien Kau. Nien Kau itu adalah kue keranjang atau kue bako. Nah, kenapa dalam tradisi Chinese New Year itu harus ada Nien Kau? Karena Nien Kau itu memiliki tiga karakteristik. Yang pertama itu bentuknya bulat. Nah, yang bulat itu bisa melambangkan keutuhan dalam suatu keluarga. Yang kedua, itu teksturnya agak lembek atau lengket. Jadi, lengketnya itu melambangkan keharmonisan. Yang ketiga, itu rasanya manis. Nah, kalau manis ini, itu melambangkan kebahagiaan ya. Karena kita semuanya pasti suka yang manis-manis. Benar? Nah, maka dari sana, kenapa dalam setiap tradisi Imlek itu harus disediakan kue keranjang. Yang mengimbolkan kehidupan antar hubungan keluarga atau antar sesama orang. Itu bisa utuh, bisa harmonis, dan juga bahagia ya. Yang kedua, ikan. Dalam tradisi Imlek, biasanya kita itu ada menyiapkan makanan yang namanya ikan. Nah, kenapa harus ada ikan? Karena dalam bahasa Mandarin, ikan itu adalah yi. Yi itu ikan. Dan dalam kalimat bahasa Chinese itu ada yang doanya itu nyen nyen yu yi. Yi itu artinya sisa atau ada berlebih. Jadi, arti dari nyen nyen yu yi adalah dari tahun ke tahun itu berlimpah rezeki atau ada yang bersisa. Jadi, dalam tradisi Imlek itu harus menyiapkan ikan-ikan yang diharapkan orang kalau sudah memakannya bisa menambah rezekinya. Ada sisa rezekinya. Maka, seperti ini. Nyen nyen yu yi yang artinya dari tahun ke tahun itu memiliki rezeki yang berlimpah. Oke. Nah, menu yang ketiga itu adalah jeruk dan nenas. Kenapa harus ada jeruk dan nenas? Karena jeruk itu bahasa Mandarinnya jitsu. Yang diambil dari pelafalan belakangnya, depannya ya. Ji itu mirip dengan kata ji yang artinya adalah keberuntungan. Dan nenas ini bahasa Mandarinnya adalah feng li. Nah, feng li itu diambil dari belakangnya. Yang artinya adalah kelancaran. Jadi, ada kalimat yang mengatakan taci tali. Taci tali itu artinya adalah semoga mempunyai keberuntungan dan kelancaran yang sangat luar biasa. Jadi, setiap imlek itu ada jeruk dan nenas. Oke, next. Laosu cuma menjelaskan tiga makanan itu maknanya. Yang terakhir. Yang terakhir, laosu mau mengucapkan si nian khoi le. Artinya, selamat tahun baru. Nian nian yoyi. Semoga tahun ke tahun berlimpah krejeki. Taci tali. Semoga mendapat keberuntungan dan kelancaran yang luar biasa. Yang keempat, suai suai bing an. Artinya, semoga damai sejahtera. Nah, itu adalah makna dari ketiga makanan yang laosu ser tadi ya. Dan satu lagi. Kenapa dalam imlek itu kita harus makan ikan? Padahal biasanya juga kita sudah pernah makan ikan. Yang bedanya di dalam saat imlek, itu kita makan ikannya tidak boleh membalikkan ikannya. Hanya makan satu sisinya saja ya. Yang satu sisinya lagi itu disisakan untuk besoknya. Jadi, seperti kalimat yang tadi. Nian nian yoyi. Ya, artinya tahun ke tahun itu. Ada perbedaan. Ada sisa. Oke. Nah, penjelasan laosu hanya itu saja. Setelah ini, kita ada challenge ya untuk teacher-teacher ya. Nah, coba keluarkan ampau-nya. Oke, good job. Nah, yang terakhir laosu se-ucapkan si nien kwaile ya. Nah, sekarang laosu kembalikan ke serdani. Oke, thank you.